Pemerintah Kota Padang mulai mencairkan dana operasional Triwulan 3 Tahun 2023. Rabu pagi dana tersebut dicairkan secara simbolis di Kecamatan Nanggalo. Penyerahan langsung dilakukan oleh Wali Kota Padang Henry Septa. Anggaran operasional di Kecamatan Nanggalo ini berjumlah lebih kurang 700 juta rupiah bagi RT, RW, Guru TPK, TKIA, MDTA, Imam Masjid, Kader Paut, serta Kader Posyandu. Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemko Padang serta stakeholder terkait lainnya. Wali Kota Padang Henry Septa menyampaikan, dengan dicairkannya dana operasional ini Pemko Padang mendorong peningkatan pelayanan dari perangkat yang ada. Selain itu, Wali Kota Padang Henry Septa juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama perangkat RT, RW, maupun Guru dan Garen Masjid menjadi pelopor kebersihan lingkungan di tempat masing-masing. Ini kita berada di Masjid Al-Jihad, Masjid Jihad maksudnya, di Nanggalo. Kita sudah berkumpul dengan 232 RT, 50 lebih RW, dan juga 200 lebih Kader Posyandu, Laut dan juga Kader Burung Haji juga, serta Imam Haji, Sekecamatan Nanggalo. Tentu, selain penyerahan, kami juga memberikan informasi melalui RT RW agar bisa disampaikan kepada masyarakat, khusus yang ada warga di Sekecamatan Nanggalo, agar selalu memperhatikan lingkungan. Janganlah membuang sampah sebarangan, jangan buang sampah ke sungai, sudah tidak zamannya kita berbuat seperti itu. Buanglah sampah pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan kami juga mengajak masyarakat untuk membuat bank sampah. Jadi sampah-sampah yang bisa didaruh ulang, dipilah kembali, dan nanti diserahkan kepada wadahnya, untuk kita bisa gunakan lagi, ya, sampah-sampah alunya, sehingga mengurangi deposit sampah yang ada di TPA. Sementara itu, Kabak Kestra Pemko Padang sekaligus PLT Camat Nanggalo Fuji Astomi mengatakan, dana operasional ini sebagai bentuk perhatian Pemko Padang. Senada dengan Wali Kota Padang diharapkan ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan mendukung program-program pemerintah Kota Padang. Baru saja kita menyaksikan bersama Bapak Wali Kota Padang, Bapak Indri Septa, menyerahkan bantuan operasional untuk triwulan tiga bagi seluruh lembaga kemasyarakat dan kelurahan, baik dari RW, RT, maupun juga KDKD Poshyandu, guru-guru Paut, termasuk juga guru-guru mengaji dan imam masjid yang ada di Kecamatan Nanggalo. Dan secara keseluruhan, penerima tadi lebih kurang 800 orang yang menerima secara simbolis, ini kita dapat memanfaatkan untuk meningkatkan operasional dalam melayani masyarakat, terutama dalam mendukung program-program pemerintah Kota Padang, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Padang tadi, bahwasannya akan dimaksimalkan bagaimana pengelolaan sampah lingkungan melalui pembentukan malah sampah di tingkat RW. Semoga lingkungan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang tadi dihadirkan dan telah menerima dana insentif atau operasional, itu dapat membantu pemerintah Kota Padang mengujukkan padang bebas sampah dan juga padang yang lebih sehat dan lebih baik lingkungan. Terima kasih telah menonton!